Halo bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mencoba service TV LCD Toshiba 24PB 2E dengan keluhan mati total jadi lampu di indikator sini tidak nyala sama sekali lampu stand-by mati total coba kita colokan nah ini sudah kita colokan tidak menyala sama sekali untuk kasus mati total ini biasa disebabkan karena power supply bermasalah bisa juga mainboard juga bisa tapi kebanyakan di power supply baik kita langsung bongkar aja oke baik ini sudah kita bongkar hal pertama yang harus kita cek adalah bagian di power supply kita lihat outputnya Apakah keluar sama sekali atau tidak lebih mudahnya itu kita cek di bagian dioda sebelah positif ini salah satu dioda ya kalau normal harus ada tegangan 3,3 ataupun 5 volt harus ada tegangan seperti itu kalau misal TV dalam gua ada normal jadi ini ada 12 ada dua output tegangan ini yang pertama yang kedua nanti datanya ini ada tertera di sini kalau disini tertulis sekitar 5 volt 5 volt sama 13 volt jadi salah satu itu walaupun stand-by harus ada tegangan yang keluar Oke kita cek di dioda ini ada tapi rendah sekali kita cek di dioda ini ya itu berarti ada salah satu coba kita lepas beban ke lalu dulu handboard ya ini dia ada salah satu tegangan yang drop tidak keluar sama sekali untuk langkah berikutnya kita langsung ukur aja pakai ohmmeter ini pada skala ohm kita taruh di kali satu seperti ini terus kita ukur bagian dioda yang output atau positifnya seperti ini kita coba hubungkan ya ini nah ini kayaknya ada tanda-tanda kongselet atau shot diodanya sebelah sini sebelah sini yang sebelah sini nggak apa-apa nanti kita coba bolak-balik harusnya kalau dibalik grupnya kita dibalik nanti harusnya yang satu enggak gerak nah oke coba ini kita balik ini kita taruh di bodinya atau groundnya nah seperti ini harusnya seperti ini kalau normal bagian output diodanya yang sebelah sini nah ini tetap gerak itu artinya ada kemungkinan dioda ini shot baik untuk lebih jelasnya diodanya kita bongkar aja Oh ya ini aja elko yang gembung nanti kita ganti sekalian oke ini sudah kita copotkan dari unit lain coba kita ukur ya Hai jatuhnya ini nah ini ya kalau yang normal itu seperti ini kita balik harusnya nggak gerak Hai nah ini harusnya seperti ini yang kong shot tadi dioda yang ini nah yang ini nah yang ini yang shot kita lepas dulu oke ini dioda yang bermasalah tadi kita coba ukur kita balik kita balik dia tetap mentok nah itu artinya dia short ini juga penggantinya harus dioda di di bagian power supply switching ya karena dioda ini adalah dioda Ultra fast jadi nggak bisa dikasih sembarang dioda dioda 3 ampere buat amplifier itu enggak cocok jadi harus yang di bagian switching juga jadi oke saudara-saudara ini dioda sudah kita ganti yang ini kita saat sekarang akan coba ukur sekarang kita coba ukur apakah sudah keluar tegangan apa belum kita taruh skala di 10 volt untuk testernya kita colokkan 123 dah ini kita colok sekarang kita ukur output diodanya ada tegangan ada tegangan apa tidak nah ini sudah keluar 5 volt pas dan yang shot tadi keluar kita taruh di 12 volt harusnya keluar 13 volt oke keluar 13 volt itu artinya harusnya televisi ini harus sudah bisa menyalah coba coba kita sambungkan ke kita raket dulu di tv-nya Oke ini dia tv-nya udah saya rakit let's tenpe di sini sudah nyala TV sudah kembali nyala normal lagi ini udah black eh keluar background biru di posisinya di tv-nya V Oke seluruh cukup sekian dulu jangan lupa like comment dan share log Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 oke